Partai Golkar dapat panggungan, bukan? Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar AMPG Pusat Ilham Permana menghadiri roadshow Ketua AMPG Jawa Barat Renaldi Putra Andita di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Roadshow kali ini, AMPG berkoordinasi dengan PD AMPG Kota dan Kabupaten Sukabumi turun langsung ke masyarakat dan melakukan dialog dengan warga. Meningkatnya penularan COVID-19, salah satunya masih menjadi bahan pemikiran AMPG untuk terus bergerak meminimalisir wabah tersebut. Untuk itu, Ilham sudah menginstruksikan agar seluruh kader AMPG Partai Golkar untuk menjadi bagian dari satuan tugas penegakan protokol COVID-19 di Partai Golkar. Bagaimanapun, pemutusan rantai COVID-19 ini menurutnya sangat penting untuk bisa meminimalisir pergerakan dari virus tersebut. Untuk itu, para pemuda harus menjadi agen terdepan di saat pandemi agar di tangan pemuda ini tidak hanya kesehatan menjadi pulih, sektor ekonomi pun bisa bangkit kembali. Bisa meminimalisir penularan dari virus COVID-19 ini. Oleh karena, khususnya di Angkatan Muda Partai Golkar, kami menginstruksikan semua kader AMPG untuk bisa menjadi bagian dari satgas penegakan protokol COVID-19 Partai Golkar. Karena bagaimanapun, pemutusan rantai dari virus COVID-19 ini kan sangat penting untuk bisa meminimalisir pergerakan dari virus itu sendiri. Oleh karena, pemuda-pemuda ini... Sementara itu, Ketua AMPG Jawa Barat, Renaldi Putra Andita, mengatakan para pemuda yang tergabung dalam AMPG harus bisa bangkit di masa pandemi COVID-19 ini, terutama bersama masyarakat mampu meningkatkan roda perekonomian di daerah. ...harus bisa tidak bergantung dengan orang lain. Dan saya berharap teman-teman AMPG ini yang ada di kumpulan di daerah, yang bisa mengandalkan roda-roda ekonomi yang ada di masyarakat, terutama pelanggan latuh, yang sangat terdampak di olayannya COVID-19, pemasukan wisatawan yang kurang. Saya mengajak ke teman-teman itu, mau bisa bagaimana teman-teman di daerah ini bisa menghidupkan roda ekonomi, yang ada di Kabupaten Belagi, entah mengadakan baksos, entah mengadakan aksi peduli terhadap BKM-BKM, saya lebih menekankan sebuah membantu pelanggan-pelanggan yang terdampak. Renaldi menambahkan, dengan digelarnya roadshow di Kabupaten Sukabumi ini, AMPG bisa berkontribusi untuk membantu memenangkan calon Bupati Sukabumi dan calon Wakil Bupati Marwan Hamami Yosomantri pada Pilkada 9 Desember 2020.